JASAD MOHARAM Kotak jenazah yang berada dalam ambulans inilah yang berisi jasad moharam, Bupati Berau yang meninggal akibat COVID-19. Sebelum dimakamkan jasad tersebut akan dilepas oleh wali kota Balikpapan dari rumah sakit Pertamina menuju ke pemakaman. Untuk proses pemakaman terhadap jasad Bupati Berau ini terpaksa dilakukan, dimakamkan di Balikpapan. Hal itu dilakukan untuk menghindari berbagai kemungkinan terkait wabah virus corona. Meski begitu, pihak keluarga cukup ikhlas lantaran mendapat janji dari pemerintah jika jasad Bupati ini bisa dipindahkan beberapa bulan kemudian. Saya melaporkan tadi kepada Pak Gunur, kepada sekda provinsi. Dan awalnya keluarga ingin dimakamkan beliau di Tanjung Redap, Berau. Tapi atas pertimbangan protokol kesehatan dan waktu perjalanan, keluarga mengizinkan dan menghilangkan dimakamkan di Balikpapan di Kelimatan 15. Mungkin setelah 3 bulan atau 6 bulan, baru nanti dipindahkan. Kan Ibu juga sempat terpapar COVID-19. Gimana pandisi Ibu? Ibu alhamdulillah sehat-sehat. Tapi dia sudah dikabarin sejak awal. Sudah dikabarin. Karena kan Ibu juga kan mendatingi beliau. Jadi Ibu yang menghentikan makan, Ibu yang menghentikan makan obat, segala macam. Kondisinya Ibu stabil ya? Kalau sekarang akan berhasil stabil. Ya, sudah. Setelah proses pelepasan yang dilakukan wali kota Balikpapan dengan didampingi Komandan Kodim dan Kapolresta Balikpapan, jasad Bupati Berau ini dibawa menuju ke pemakaman umum di kilometer 15 Karangjoang, Balikpapan Utara. Tim Liputan melaporkan dari Balikpapan.